Viral curhatan pasangan beda usia jadi pusat perhatian hingga dikira ayah dan anak saat jalan ke mall. Perbedaan umur bukanlah halangan bagi pasangan untuk tetap menikah. Belakangan tidak sedikit pasangan beda usia kerap mengunggah curhatan di media sosial. Salah satu contoh adalah pasangan beda usia berikut ini. Karena jarak umur yang cukup jauh, keduanya sering dikira ayah dan anak. Lewat tunggahan media sosial TikTok, pasangan tersebut mengungkap jika mereka sering menjadi pusat perhatian saat tengah jalan-jalan ke mall. Curhatan itu dibagikan oleh akun Ad Amiaudita. Wanita ini menunjukkan video ketika tengah berjalan-jalan dengan suami ke mall. Setiap ke mall benar-benar orang tuh ngeliatin sampai muter kepala banget tulisnya. Tak hanya itu wanita ini menirukan sejumlah ucapan yang kerap diberikan orang saat melihat keduanya jalan bersama di mall. Eh, itu anaknya sama bapaknya kali ya? Eh, itu ceweknya muda banget. Tambah wanita ini pada kepsian unggahan menirukan orang lain. Meski sering dianggap sebagai ayah dan anak, curhatan wanita itu sendiri mendapat komentar dukungan dari warganet. Tidak sedikit yang setuju bahwa umur bukan merupakan masalah bagi pasangan untuk tetap menikah. Yang penting suami bertanggung jawab. Tulis salah satu komentar. Mending yang tua jadi kita dibimbing. Daripada yang muda cuma bisanya merotin doang. Tidak apa-apa kak, yang penting kakak nyaman dan bahagia. Di sisi lain ada pula yang turut membagikan curhatan serupa sebagai pasangan beda usia. Sama aku kalau jalan sama suamiku aku beda 16 tahun. Gue pun kalau jalan sama pacar diliatin dikira sama gadun. Emang aneh apa ya pacaran sama duda yang umur jauh lebih tua. Untung gue cuek aja. Tambah komentar warganet lain membagikan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.